Jadi tahun 2021, Bapak dan Ibu, Indonesia mencapai ekspor tertinggi di dalam sejarah Indonesia. Ekspor kita tahun 2021 itu berjumlah 231 miliar dolar. Lebih tinggi dibandingkan tertinggi dulu tahun 2011, yaitu 203 miliar dolar. Tetapi perbedaan antara 2011 dan 2021 itu adalah di tahun 2021, 4 dari 5 barang ekspor non-migas kita adalah barang-barang industri. Termasuk di situ adalah CPO dan turunannya, ini adalah produk primer tetapi turunannya juga tinggi. Kita menjual lebih dari 32 miliar dolar, kemudian kita menjual besi lebih dari 20 miliar dolar. Tidak pernah terbayangkan oleh kita, kebetulan saya pernah menjadi Kepala Badan Koronasi Penanaman Modal di tahun 2005 dulu. Kita ini menjadi negara penghasil, pengekspor dari besi stainless steel nomor 2 di dunia. Yang ketiga adalah kita menjual barang-barang produk elektronika, dan yang keempat kita menjual barang-barang otomotif. Jadi otomotif kita ini kita menjual 8,6 miliar dolar di tahun 2021, di mana kalau dijumlahkan itu mobilnya kira-kira lebih dari 350 ribu mobil. Jadi kita ini adalah negara penghasil dengan rantai value chain yang tinggi. Dan yang kelima sebenarnya adalah nomor satu adalah batu barang. Jadi dari 4 dari 5 top 5 ekspor kita ini adalah barang-barang industri. Sedangkan kalau kita lihat di tahun 2011, 4 dari 5 barang-barang kita yang kita jual itu adalah produk-produk barang mentah dan barang setengah jadi. Jadi evolusi ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang berevolusi dari penjual barang mentah barang setengah jadi, menjadi barang industri dan industri berteknologi tinggi. Yang juga menyenangkan dan kita boleh berbangga hati pada hari ini adalah, kalau kita melihat daripada struktur ekspor kita terutama di besi baja. 60 persen, jadi kita menjual lebih dari 20 miliar dolar, 61 persen ekspor kita itu adalah ke Republik Rakyat Tiongkok. Apa artinya? Artinya kita sudah menjadi penjual atau pengekspor atau penghasil industri dengan harga yang kompetitif. Karena sebenarnya di seluruh dunia, Cina ini, RRT ini adalah negara penghasil termurah di dunia. Factory of the world. Sekarang kita sudah menunjukkan bahwa kita bisa menjual besi ke RRT. Artinya kalau kita bisa menjual besi ke RRT, kita bisa menjual besi kita kemanapun destinasi ekspor non-migas kita. Jadi, Mbak Fie, tahun 2020 kita lihat ekspor daripada besi baja kita itu 10,86 miliar dolar. Artinya tahun 2021 itu double sebenarnya. Tetapi exposure kita kepada Cina sudah turun. Tahun 2020, 69 persen dari besi baja kita perginya ke RRT. Tetapi pada tahun 2021, hanya 61 persen yang ke RRT. Artinya diversifikasi itu sudah mulai terjadi. Nah, Bapak dan Ibu, ini juga saya mesti ingatkan bahwa kita jual besi baja, terutama stainless steel ke Cina itu, ke RRT itu, sudah dikenai dengan trade measure. Trade measure itu adalah ketika terjadi ketimpangan atau pertumbuhan yang luar biasa, karena kemarin itu pertumbuhannya 92 persen di besi baja, Cina bisa atau RRT bisa memberikan trade measures atau mekanisme perdagangan untuk memproteksi barang-barang mereka. Tak bisa dibayangkan sama saya 5 tahun yang lalu, RRT terpaksa menggunakan trade measures, mekanisme perdagangan untuk memproteksi barang produksi di dalam negerinya. Karena kenapa? Karena barang Indonesia jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan produk mereka. Jadi Bapak dan Ibu, kita mesti berbangga, ternyata komitmen pemerintah untuk hilirisasi daripada barang-barang tambang itu, menciptakan nilai tambah yang luar biasa. Tahun 2019 ketika kita terakhir kali boleh mengeluarkan nikel secara nilai ore, nilai ekspor kita hanya 1,1 miliar dolar dari nikel ore tersebut. Setelah nikel ore-nya dirubah menjadi nilai tambahnya menjadi stainless steel, itu ekspornya lebih dari 16 miliar dolar. Artinya tumbuh 15 kali lipat. Nah inilah yang akan meloncatkan kesejahteraan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju di dalam waktu-waktu yang tidak terlalu lama. Mbak Afi, kemarin saya baru pulang dari Bintan. Jadi Bintan itu dulu terkenal namanya ada Pulau Kijang, penghasil boksit. Boksit itu adalah bahan baku untuk alumina dan aluminium. Tahun 80-an Pulau Kijang ini dieksplorasi, dieksploitasi oleh Jepang. Boksitnya Pak Wali Kota dibawa dari Pulau Kijang ini 5.000 kilo ke Western Australia. Boksit kita di Western Australia dirubah menjadi alumina. Dikirim alumina-nya ke Asahan, 5.000 kilo. Dari Asahan dirubah menjadi aluminium inggot. Aluminium inggotnya dikirim ke Jepang, dibikin jadi engine block, balik lagi jadi Toyota Corolla. Hari ini Bapak dan Ibu, kita penghasil dari boksitnya itu akan dikirim ke Asahan dan akan dibikin di Pulau Kijang ini, kemudian akan masuk menjadi engine block yang dibikin engine machinery-nya di Indonesia, masuk ke mobil Indonesia dan akan dieksport ke luar negeri. Jadi ini evolusi yang luar biasa. Dalam satu tahun, pabriknya baru dibikin tahun 2018, kemarin eksportnya tahun lalu sudah 2,6 triliun. Nah ini akan menjadi basis daripada eksport-eksport kita di masa yang akan datang. Nah sekarang kalau kita lihat sekarang data-datanya nanti Menteri Investasi akan datang ke sini, ini angkanya sudah menjadi real. Waktu saya menjadi Kepala BKPM 15 tahun yang lalu, itu investasi datangnya di Pulau Jawa sendiri. Ada nanti dikit-dikit di Sumatera, dikit-dikit nanti ada di Kalimantan. Tahun lalu, investasi terbesar terjadinya ada di luar Jawa, bahkan di Indonesia Timur. Kenapa? Karena hilirisasi daripada produk tambang kita. Bayangkan Bapak dan Ibu, dari data perdagangan kita tahun 2021, di semester kedua eksport dari Maluku Utara lebih dari 426 juta dolar berbasiskan dari nikel. Jadi ini kita lagi tumbuh mengekselerasi dan ini akan kita kerjakan. Jadi kan begini Bapak dan Ibu, kita ini bangsa yang sedang berlari, bangsa yang sedang mengejar target luar biasa. Kita menurut studi OECD, kita ini mesti menjadi bangsa yang tumbuh menjadi negara berpendapatan tinggi ketika orang mudanya lebih banyak dari orang tuanya atau yang disebut dengan demografik bonus. OECD mengatakan tidak ada satu bangsa pun sejak tahun 1969 yang ketika demografik bonusnya terjadinya habis, bisa menjadi negara maju dari negara kelas menengah. Indonesia hari ini adalah di kelas menengah kira-kira 4.000 dolar per kapita. Nah, karena demografik bonus kita akan habis antara tahun 2003-2008 sampai tahun 2040, kita harus meniga kali lipatkan income per kapita kita menjadi 12.000 dari 4.000 dolar hari ini. Bisa enggak? Kalau kita disiplin di dalam menurut mengerjakan daripada hilirisasi komunitas pertambangan kita yang kaya loha jinawi ini, kita bisa. Nah, untuk itu kita sedang berlarian menguber daripada target deadline tersebut. Nah, ini yang kita mesti kerjakan.